Intro Energi reading kali ini berasal dari seseorang yang selalu memperhatikanmu. Sebenarnya orang ini naksir berat, hatinya sedang sangat kasmaran dan jatuh cinta padamu, namun perasaannya itu berusaha disembunyikan, dia tidak mau menunjukkan emosinya. Kepada siapapun dia berusaha menyembunyikan perasaannya, namun beberapa orang yang dekat dengannya tahu jika orang ini sedang jatuh cinta. Jika kamu berada di dekatnya, orang ini segera memasang wajah dan sikap yang kosong seolah-olah kehadiranmu tidak memberi efek apapun. Orang yang sedang naksir berat padamu ini mengira gerakan menyembunyikan perasaannya tidak akan terlihat, padahal dari kegugupan atau perubahan tiba-tiba yang dilakukannya sudah menunjukkan rasa sukanya padamu. Bahkan jika orang ini mengatakan tidak menyukaimu gerak-geriknya mengatakan sebaliknya, misalnya wajahnya menjadi merah, atau sikapnya tiba-tiba kikuk, gugup dan gelisah, karena dia benar-benar berusaha menutupi perasaannya padamu. Insecurity yang ada padanya sangat besar karena orang ini memandang kamu memiliki keistimewaan lebih daripada dirinya. Walaupun kamu tidak yakin dengan perasaannya padamu, tetapi beberapa kali kamu bisa menangkap atau merasakan rasa sukanya, apalagi jika kamu memperhatikan sikap beberapa orang yang berada di sirkelnya. Begitu sukanya dan penasaran denganmu, orang ini sering sekali memperhatikanmu dari kejauhan baik secara langsung atau melalui media sosial. Orang-orang yang berinteraksi denganmu juga menjadi perhatiannya, kadang-kadang rasa cemburunya memuncak saat melihat kamu berbicara akrab dengan lawan jenis, atau melihat banyak yang menyukai status atau foto yang kamu upload. Dia juga gampang tertrigger saat membaca kata-katamu atau membaca komentar teman-temanmu. Tetapi dari sering memperhatikanmu itulah, orang ini menemukan banyak hal baru yang selama ini tidak menjadi perhatiannya, pemahaman atau pembelajaran tentang emosi antara pria dan wanita mulai dimengerti, pembelajaran tentang kehidupan ini juga semakin mendalam pada dirinya. Orang yang sangat menyukaimu ini melihat kamu adalah orang yang berusaha berubah menjadi lebih baik, masa lalu berat yang pernah membuatmu bersedih tidak menjatuhkanmu. Kamu justru belajar dan bangkit kembali walaupun banyak sekali rintangan yang harus kamu hadapi. Orang ini bahkan merasa tidak akan mampu menjalani cobaan kehidupan yang pernah kamu jalani. Jika dulu orang ini sering menghakimi orang lain, sejak mengenalmu dia menjadi lebih luas memandang segala sesuatu. Misalnya dalam mengamatimu, dia tahu keputusan apapun yang kamu ambil untuk hidupmu pasti berdasarkan pengalaman masa lalu. Kamu terlihat benar-benar melepas masa lalu dan terus berusaha memperbaiki hidupmu. Mungkin kualitas dirimu itu yang menjadi salah satu sebab orang ini tidak berani memperlihatkan rasa sukanya. Tetapi semakin lama rasa sukanya berubah menjadi keinginan mengarungi hidup ini bersamamu. Semua nilai dan pemahaman yang kamu miliki ingin sekali digabungkan dengan pemahamannya. Pengalaman hidup yang sudah dilewati orang ini juga tidak mudah. Beberapa luka dari masa kecil atau dari masa lalu bersama orang lain meninggalkan bekas pada dirinya. Tetapi sejak mengenalmu orang ini merasa mulai mengerti tentang menyembuhkan hati sendiri. Dia akhirnya paham bahwa hidup ini tidak boleh berhenti di tempat, jiwa harus terus tumbuh, dan hanya bersamamulah orang ini ingin tumbuh sampai menua. Beberapa yang menyimak reading ini dan merasa resonet tampaknya sudah pernah berkeluarga dan sudah memiliki anak, perjalanan hidupmu membentuk kepribadian dan caramu berpikir. Apapun yang kamu lakukan atau apa saja gebrakan yang kamu tunjukkan pada dunia luar membawa dampak pada orang yang menyukaimu ini. Misalnya, kamu mulai giat berolahraga demi menjaga kesehatanmu, orang ini juga mulai menyukai olahraga, atau kamu selalu mengupload quote dari seorang tokoh terkenal, dia juga akan mulai memperhatikan tokoh tersebut. Sama sepertimu yang menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran hidup, orang ini juga mulai seperti itu. Kemandirian, ketenangan dan kedamaian yang berusaha kamu bentuk untuk hatimu adalah nilai yang paling disukainya. Jadi, walaupun pengalaman hidupmu di masa lalu dinilai negatif oleh sebagian orang, tetapi orang yang sangat menyukaimu ini melihat kamu sempurna untuknya. Kamu mungkin tidak tahu tentang perasaan sukanya yang mendalam, karena energi orang ini terbaca sedang berusaha sekuatnya mengendalikan dirinya sendiri. Jika kamu sudah melewati badai kehidupan dan mulai memasuki fase reda atau bahkan sudah memasuki fase melihat pelangi, sebaliknya orang yang menyukaimu ini baru mulai memasuki fase pembelajaran awal, dia bahkan baru mulai memahami makna mengapa harus melalui badai kehidupan di masa lalunya. Padahal dulu bab sedih di masa lalu itu selalu menjadi fokus dalam hatinya, sebelum terkoneksi denganmu bab sedih di masa lalu tidak menjadi bahan bakar untuk berkembang, dulu dia selalu menjadikan bab sedih dalam hidupnya sebagai kenang-kenangan abadi tanpa menarik hikmah di dalamnya. Dari kamu orang ini belajar menjadikan bab kesedihan sebagai bahan bakar untuk tumbuh berkembang. Sifat orang ini ambisius, jika fokus pada sesuatu dia akan fokus pada hal itu saja, itu sebabnya dia selalu memperhatikanmu dari hari ke hari, namun di masa lalu sifat ambisius itu menggiringnya menuju jalan yang salah, apalagi di masa mudanya dia tidak mempertimbangkan segala kemungkinan saat memutuskan. Logikanya lebih sering menuntun dalam memutuskan sehingga hati nuraninya tertutup, terkadang orang ini mengabaikan hati nuraninya apabila suara hati nurani itu bertentangan dengan egonya. Bisa jadi hidupnya saat ini tidak memuaskan atau bahkan membuatnya sangat kecewa, misalnya karirnya tidak berkembang atau dia tidak lagi menemukan cara untuk berkembang karena hatinya sudah bosan, atau pasangannya semakin menunjukkan sikap atau perangai yang sangat dibencinya, padahal dulu dia memilih pasangannya karena ingin mendapat pujian atau demi duniawi. Terkoneksi denganmu men-trigger jiwanya menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri. Penyatuan dibutuhkan usaha yang penuh kesabaran. Jika kalian berdua memilih jalan sendiri-sendiri, koneksi ini adalah jalan dari semesta yang memang ditujukan untuk saling men-trigger, agar kalian berdua membuka nilai-nilai kebaikan dalam diri. Dari koneksi ini saya membaca pesan bahwa berburuk sangka karena penderitaan tidak bisa menyatu harus dihilangkan, karena kalian berdua saling membutuhkan untuk men-trigger kesembuhan dan pertumbuhan jiwa, di mana kesembuhan dan pertumbuhan jiwa akan membuka kelimpahan dan kemakmuran. Jika orang yang menyukaimu tidak bisa menemukan cara untuk menyatu denganmu, maka memang sesulit itu kondisi tiga dimensi yang harus dihadapinya, begitu juga yang kamu hadapi. Pemahaman seperti ini akan kamu pahami seiring berjalannya waktu atau saat kamu sudah bisa mengakses energi kelimpahan dan kemakmuran.